Cara Membuat Alur Pilar Bulat Dari Bahan Beton Dalam ilmu teknologi bangunan, pilar yang disebut juga tiang berfungsi sebagai penyangga atau penopang kekuatan struktur suatu bangunan. Banyak bahan yang dipakai untuk pembuatan pilar atau tiang mulai bahan dari kayu, besi dan kolom beton, bentuknya ada yang bulat dan juga ada yang kotak. Pemakaian unsur pilar atau tiang sudah ada sejak zaman dulu. Pilar juga bisa menjadi simbol kemegahan suatu bangunan. Di Indonesia pemakaian pilar atau tiang dapat dijumpai pada rumah ada tradisional seperti rumah joglo di Jawa, rumah gadang di Sumatera, rumah betang di Kalimantan, rumah gapura candi bentar di Bali dan lain-lain. Umumnya bahan yang dipakai untuk pembuatan pilar atau tiang pada rumah ada tersebut adalah dari kayu dengan kualitas terbaik yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang lama. Bahan pilar dari kayu tersebut biasanya diberi hiasan dengan aksen ukiran. Di negara-negara Eropa banyak sekali kita jumpai bangunan kuno yang masih tetap mempertahankan keberadaan pilar sebagai ciri khas. Seperti di negara Yunani yang memiliki bangunan kuno Temple of Olympian Zeus, Temple of Poseidon, dan Parthenon, Akropolis. Pilar-pilar pada bangunan kuno di negara Yunani tersebut masih berdiri gagah sampai saat ini. Di negara Italia, Pilar juga masih berdiri kokoh pada bangunan kuno seperti Temple of Castor and Pollux, Roman Forum, dan Colossum. Begitu juga di negara Spanyol. Kemegahan bangunan Al-Qazar of Seville masih terlihat dengan adanya pilar yang berjajar rapi. Pilar-pilar pada bangunan kuno yang terdapat di negara-negara Eropa tersebut membuktikan bahwa keberadaan pilar sangat terat hubungannya dengan kemegahan dan kejayaan. Di era modern saat ini untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, banyak tersedia bahan untuk menyerahkan percantik tampilan pilar. Salah satunya adalah dari bahan beton yaitu campuran antara portland semen, pece dengan pasir dan air. Benangan atau alur pilar dengan bahan beton memiliki beberapa bentuk seperti bulat lurus polos. Bulat lurus beralur, bulat mengerucut, dan kotak. Secara teknis pemasangan benangan atau alur pilar dengan bahan beton relatif lebih mudah dan cepat daripada dikerjakan secara manual. Namun terlebih dahulu harus dibuatkan kolom beton yang memiliki fungsi utama sebagai penyangga atau penopang struktur bangunan. Lalu kolom beton tersebut dibungkus dengan alur pilar yang juga berbahan beton. Setelah itu dilakukan pengecoran untuk menyatukan kolom beton dan alur pilar tersebut. Pemasangan benangan atau alur pilar berbahan beton ini juga diikuti ornamen pendukung seperti dudukan pilar, cincin pada kaki pilar, dan mahkota pilar. Membuatan benangan atau alur pilar dari beton ini sangat mudah karena bahan-bahan mudah ditemukan di pasaran. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alur pilar bulat dari bahan beton. Pelat seng sebagai alat serut. Serutan dibentuk sesuai ukuran dan model alur pilar. Papan triplek 12 mm digunakan sebagai pelapis seng yang sudah dibentuk sesuai model. Kayu ukuran menyesuaikan. Portland semen. Pasir usahakan pasir yang memang khusus cor beton biar hasilnya lebih kuat. Tepung gipsum. Berfungsi untuk membuat alas alur pilar atau pasir juga bisa dijadikan alas untuk membuat alur pilar. Air, kebutuhan menyesuaikan. Besi beton atau kawat ayam disesuaikan dengan ukuran diameter pilar. Besi beton atau kawat ayam ini berfungsi sebagai tulangan alur pilar agar kuat dan tidak mudah retak atau patah. Minyak goreng bekas atau minyak solar jika diperlukan. Proses pertama dalam pembuatan alur pilar dari bahan beton ini. Kita terlebih dahulu harus membuat alas agar alur pilar mudah dibentuk dan dilepas. Pembuatan alas ini bisa dari bahan gipsum atau pasir yang dibentuk mengikuti ukuran diameter pilar. Setelah itu rangkai besi beton atau kawat ayam menutupi seluruh. Inilah cara membuat alur pilar bulat dari bahan beton. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Jangan lupa SUBSCRIBE Jangan lupa Right